Hai semuanya hari ini aku mau bikin resep jamu untuk manjain suami ini untuk yang udah nikah dan udah punya suami aja ya kalau yang belum punya suami kalian boleh banget ini save videonya dulu nanti baru aplikasiin kalau nanti udah punya suami udah menikah oke nah ini kan aku biasanya selain sampai kamis kan puasa karena bayar utang ramadhan kemarin kan kebetulan aku utang puasanya agak banyak kak pengaruh dari KB Implan aku juga jadi mau aku langsung selesain aja bayar utang puasanya biar nggak kelamaan nah biasanya di hari kamis siang itu aku udah prepare buat bikin jamu ini buat malam biar bisa langsung dipakai sebelum ibadah sama suami ini semuanya kalian bisa ikutin step stepnya aja langsung sesuai sama video ya ini sih udah jadi semua stepnya nanti langsung kalian konsumsi juga kalau aku sih nggak perlu kita pakaiin gula madu atau apalagi ya karena rasanya juga udah enak banget sih kalau menurut aku pribadi ya tapi kalau misalkan kalian mau ditambahin kayak gula madu atau tambahin lemon biar lebih seger tuh boleh banget sih selera karyanya aja ya selain menem jamu juga aku pakai cara yang kedua ini juga ini ampuh banget kayak jari aja tuh nggak mau masuk ke misfi kita nih kalian juga harus praktekin ya simpel banget kok cuman pakai bawang putih sama air panas udah kalian bisa langsung aplikasiin ke area misfi kalian itu aku langsung praktekin aja di kamar mandi caranya gampang banget ya kalian kalau punya jengkok atau dingklik yang modelnya kayak gini yang tengah-tengahnya dengan bolong itu bisa langsung kalian masukin si bangkok air put air bawang putih itu ke dalamnya tuh kan uapnya keluar tuh dari salah-salah bolongannya si jengkoknya itu nah kalian duduk di atasnya si jengkoknya itu nah posisinya kayak gini nih duduknya nih selain dua cara tadi ini aku juga maksimalin pakai workout ya olahraga ringan aja ini tujuannya untuk mengencangkan otot-otot di area misfi kalian jadi itu kayak bikin sempit gitu nah untuk workoutnya ini aku udah tunjukin sebagian ya kalian bisa cari aja tutorialnya di YouTube YouTube ataupun di media sosial lainnya Oke selamat mencoba